PANGIS PILU DUA ANAK MEGA SURYANI SEMALAM MENANGIS PANGKIL IBUNYA Tragedi meninggalnya Mega Suriyani Dewi menyisakan kepedihan di hati ibunya Linda dan kedua cucunya. Dia menyesalkan sikap Nando sang menantu yang tidak sabar dan gelap mata. Linda tahu anak dan menantunya itu saling mencintai. Namun mereka kerap berdengkar lantaran persoalan Nando yang kerap berhutang. Hal ini membuat Mega marah karena dialah yang kemudian membayar hutang itu dan hal itulah yang menimbulkan rasa sakit hati yang membuat Nando gelap mata. Imbasnya Mega pergi untuk selama-lamanya sementara Nando kini harus mendekam di penjara. Kedua anaknya yang masih balita pun terus menjadi korban kehilangan kedua orang tuanya. Namun kini dalam perawatan dan perlindungan neneknya Linda. Kondisi kedua anak itu menurut Linda menangis terus semalaman. Mereka memanggil sang ibu dan ayahnya yang selalu menjemputnya tiap pulang kerja ketika hari menjelang malam. Kini jemputan dari sang ibu tidak ada. Alhamdulillah sehat cuma agak rewel sedikit ucap Linda. Linda mengaku sedih sebab dua cucunya tersebut mencari-cari keberadaan sang ibu. Mungkin karena biasanya ada mamanya jadi rewel ucap Linda. Kedua anak Mega dan Nando ini memang masih balita sehingga menangis sedih mencari ibunya. Yang kecil nangis mulu, yang gede nangis mulu. Meski begitu Linda mengaku kondisi kedua cucunya itu baik-baik saja hanya menangis. Seperti diketahui, Linda menjadi orang yang pertama menemukan jasad putrinya dua hari setelah dibunuh menantunya. Pada Sabtu 9 September 2023 sekitar pukul 1.30, Linda datang bersama suaminya ke kontrakan M dengan tujuan mengembalikan cucu-cucunya. Pasalnya pada Jumat siang, Nando menitipkan anak-anaknya kepada Linda karena hendak bekerja. Kedua anaknya biasa dititipkan ke Linda ketika Nando dan M pergi bekerja. Setiap malam, pasangan suami istri tersebut bakal menjemput anaknya kembali. Untuk diketahui, Mega dan Nando sama-sama bekerja pergi pagi dan pulang jelang malam untuk menghidupi keluarga kecil mereka.